Kesultanan Banten yaitu Badak Banten Deklarasi Gema Kebangkitan Bangsa tanggal 22 Desember yang dihadiri oleh tokoh ulama sebanten dan dihadiri oleh utusan Menkumham Jakarta yang dipimpin oleh Kuku Kujianto sebagai ketua umum Gema Kebangkitan Bangsa dalam acara tersebut di meriah tari-tarian dan debus Banten juga ikut memeriahkan yang dihadiri oleh semua ormas yang ada di Banten Marilah kita pajakkan puji syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala yang mana hingga siang ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga bisa berkumpul dalam rangka sekaligus merayakan acara Gema, Budaya, Kebangsaan yang tak lain adalah kita bersatu karena budaya semoga niat lawa itu kita hari ini bersatu berkumpul ini menciptakan suasana ketentraman di negeri ini karena budaya seluruhnya karena budaya Indonesia kalau tidak ada budayanya hilang jati dirinya Oleh karena itu mari jungjung tinggi akhlap akidah kita budaya kita barulah kita mencapai tesejahteraan ini harus kita lakukan demi terciptanya kerukunan, kedamaian di negeri ini kalau sudah rukun damai tentu kita hidup nyaman tenteram tidak ada saling menghujat gontok-gontokan inilah harus kita lakukan ajak semua saudara-saudara kita ajak lingkungan kita ajak tetangga-tetangga kita mari kita bersatu tunjukkan rasa kasih sayang kita pada sesama itu harus ditunjukkan usulnya di Banten ini Banten dahulu terkenal dalam zamannya kesultanan dahulu vihara dan masjid berdampingan gereja dan masjid pun berdampingan kenapa sekarang ini banyak rumor isu yang terjadi saling menghujat antaragama harusnya tidak boleh terjadi mari kita satukan visi, misi kita ciptakan kedamaian semoga dengan budaya ini yang kita gemakan hari ini menjadi rasa persatuan kita semua mereka Allah wakbar Allah wakbar akhirnya bisa saya sampaikan pesan saya setelah pulang dari sini nanti tunjukkan rasa persatuan dan persaudaraan kita sesama janganlah lagi ada saling hujat, memhujat, dan lain-lain wabillahi topik walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh deklarasi gemak kebangkitan bangsa tanggal 22 Desember yang dihadiri oleh tokoh ulama sebanten dan dihadiri oleh utusan menkumham Jakarta yang dipimpin oleh Kuku Tujianto sebagai ketua umum gemak kebangkitan bangsa dalam acara tersebut di meriah tari-tarian dan debus Banten juga ikut memeriahkan yang dihadiri oleh semua ormas yang ada di Banten yang dihadiri oleh kuku Tujianto sebagai ketua umum gemak kebangkitan bangsa dan dihadiri oleh kuku Tujianto sebagai ketua umum gemak kebangkitan bangsa dan dihadiri oleh staf, staf tidak sampai, nanti ilmu selain terus dihadiri beberapa elemen walaupun juga dan teman sejauh dengan kuku Tujianto yang siap ada acara bisa padang Banten, BPPKB, figureside, GL33, FKPIPI, PPKRI, P설emas Banten terus padeprokan-padeprokan yang ada di di kabupaten lah, kota walaupun padang-padang di provinsi juga ada hadir kedepannya kita tetap menjadikan budaya sebagai pengelima ya hari ini dengan dengan dinamika demokrasi yang menurut saya sudah sangat liberalistik ya jadi ini yang menjadikan budaya itu termajinalkan karena bicara budaya bukan seremonial bicara budaya itu adalah satu adab tingkah laku yang diajarkan oleh lupa kita seperti yang loyal, tetap seliruh saling mengenal tidak diselesaikan dengan budaya kelihatan budaya itu tetap menjadikan satu setujuan termasuk budaya tidak korupsi budaya tidak korupsi budaya tidak korupsi dan budaya tidak nekotisimal sepihak jadinya bahwa budaya itu bukan keperan tarian karena tarian-tarian dan apapun adalah simbol untuk mengaktifasikan kehidupan masyarakat jadi pengingat jadi sejarah karena kata orang tua bilang budaya masak tadi kalau dari pemerintah kabupaten ke pemerintah kabupaten yang datang kita sudah upaya semaksimum mungkin mungkin playoff pada halangan kita juga sudah mengundang gubernur bupati wali kota itu kita undang ya artinya sorry kita undangin salam memang kita karena kesibuan kali ya gak hadir ya ini memang diadir dari pangkulok di Cina Budaya di Banten iya karena hormat-hormat ini harus tetap budaya mau FKBPI mau hormat nasional harus harus kembali kepada budaya dan berharap pangkulok ini menjadikan budaya menjadi panglima karena selama ini kan hukum jadi panglima bisa diselesaikan secara budaya secara adat di setiap lebih baik daripada kita saling ributlah semua selain kita nomor seponnya ya siap